Intro Kita selalu merasa resah dan resah karena dunia Takut dizolimi orang Takut diambil hak kita oleh orang Takut tersaingi oleh orang lain Kita merasa terbebani Dengan adanya orang lain dalam kinerja kita Dalam kehidupan pekerjaan kita Dalam karir kita Dalam bisnis kita Pantas kita tidak tenang Pantas selalu resah Tidak tawakal kepada Allah Karena hanya sedikit waktu yang kita gunakan untuk berzikir mengingat Allah Dan pantas saja kita belum begitu tenang Menghadapi segala kehidupan ini Karena nyatanya zikir-zikir kita Belum menghujam ke dalam relung hati kita Andai Zikir kita penuh penghayatan Zikir kita usul kepada Allah Orang-orang yang ikut berzikir bersama kita pun akan ikut usul kepada Allah Zikir bukanlah alat untuk balapan Zikir bukan alat untuk saling menonjolkan keakuan dan keekuan Tapi zikir adalah sarana untuk menenteramkan jiwa Walaupun kita jahar Jaharlah bersama-sama Di saat kita berjamaah Dan dengan zikir yang jahar Jaharlah Ungkapkan Sehingga di dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawi Diriwayatkan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seseorang sohabat Yang ia merintih dengan zikir dan doanya di dalam masjid Nabai Di dalam masjid Nabi Dengan suara yang nyaring Ternyata Rasul dengan sohabat Umar sedang berada di sekitar masjid Ketika sohabat Umar mendengar Zikir jahar dan doa Yang merintih dari sohabat yang ada di dalam masjid Sohabat Umar sempat berceloteh Andaikan dia Melirihkan suaranya Tentu itu lebih baik Di setelah Rasulullah mendengar ucapan sohabat Umar Beliau berkata Da'ahu ya Umar Li'annahu awwahun Biarkan wahai Umar Dia sedang berintih kepada Tuhannya Dia sedang berintih kepada Allah Ketika kita berintih kepada Allah Karena terlalu banyak beban dosa yang kita pikul Terlalu banyak ghofrah Lupa diri kita kepada Allah Kita merintih dengan jahar kepada Allah Apalagi di majlis yang memang Tempatnya kita berjamaah Dengan menggunakan materi jahar Jaharlah Berbeda dengan ketika kita berpikir siri ataupun khafi Maka siri dan khafi Sesuai dengan maklumnya Yang dilakukan atau diamalkan pada majlis tersebut Begitu caranya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!